Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan mewaspadai munculnya kasus COVID-19 dari klaster wisatawan menyusul adanya tren warga yang terjangkit virus corona di beberapa daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan memprediksi ramai kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata bersamaan libur panjang Natal dan tahun baru 2024. Kepala Disparbut Magetan Joko Trihono mengatakan situasi itu perlu disikapi lebih serius menyusul munculnya kasus COVID-19 di berbagai daerah. Para wisatawan perlu menerapkan protokol kesehatan yang salah satunya mengenakan masker ketika berwisata. Kendati status COVID-19 sudah menjadi endemi, tidak ada salahnya menerapkan protokol kesehatan demi menjaga diri dan keluarga dari paparan virus corona. Persiapan libur Natalus secara umum, kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi di Polres terkait dengan bagaimana kelanjaran lalu lintas dan persiapan-persiapan bagi pemilik jasa-wisata tempat wisata. Namun dari isu yang bedar berkait dengan COVID yang merebak di Jakarta, kami hanya bisa menghimbau kepada seluruh wisatawan sebisa mungkin tetap protokol kesehatan diterapkan, kebanyakan menggunakan masker di tempat umum. Walaupun saat ini COVID sudah menjadi endemi, tidak ada salahnya kalau kita menjaga diri, menjaga keluarga kita dari seberan COVID. Joko mengatakan Disparbud bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi persebaran COVID-19. Pihaknya akan menyiagakan pos pengamanan di pintu masuk Telaga Sarangat.